Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai hari ini Alhamdulillah kita mulai masuk Satu demi satu nama-nama dari Asma'ul Husna'nya Allah SWT Saya tidak mau kenjagoan Sehingga kita pakai guru ya Kita pakai kemudian sandaran ilmu Yang kita sandarkan kepada Sheikh Muhammad Ratib Anablusi Jadi apa-apa yang kemudian saya sampaikan Insya Allah mudah-mudahan Ada marojinya, ada kemudian sandarannya Ada pegangannya, ada lelihatannya, ada dengerannya Yakni dari tausia-tausianya Sheikh Muhammad Ratib Anablusi Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal kita Mengkaji Asma'ul Husna' Mari kita doakan beliau dan turunan-turunannya Serta orang-orang tuanya Keluarga besarnya, murid-muridnya Hingga akhir zaman nanti mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat beliau Semua mengampuni derajat beliau Mengampuni dosa-dosa beliau semua Memberikan cahaya buat ilmunya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saya Muhammad Ratib Anablusi Senantiasa mengawali dia punya tausia Dengan doa yang pernah saya sampaikan kepada saudara Tapi akan saya tuliskan ulang doanya Berikut ini doanya Allahumma Ya Akhrijna Min zulumatil Min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril kalau misalnya gak usah nyatat pakai handphone aja direkam atau di foto ila anwaril ma'rifati wal ilmi saya kalau kayak begini nih kebayang cara dia ngajar ini orangnya masih hidup orang syriah ya insyaallah mudah-mudahan bisa ke Indonesia amin ya Allah ya Allah keluarkan kami dari kegelapan kebodohan dan syahwat dan kebimbangan maaf dari kegelapan kebodohan dan kebimbangan keraguan ila anwaril ma'rifati wal ilmi kepada cahaya ma'rifat dan ilmu ya wa min muhulis syahawati wa min muhulis syahawati dan keluarkan kami ya Allah dari kubangan syahwat ya ila jannatil kurubat ila jannatil kurubat ila jannatil kurubat kepada taman-taman sorga taman-taman kedekatan kepada Allah taman-taman ibadah jadi minta dikeluarin dari kubangan syahwat karena ada orang-orang yang gak bisa keluar dari dosanya dia pengen keluar nih dari pekerjaan dia tapi dia gak bisa gitu loh mikirin anaknya gimana orang tuanya gimana nanti suaminya gimana atau istrinya gimana kotangnya gimana makan gimana ada orang yang gak bisa gitu baik lantaran rezeki atau karena dia gak mampu gitu keluar dari syahwat maka doa ini keren banget hapalin tuh pemirsa saya ulangi ya sambil di aminin deh yuk di aminin Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min muhulis syahawati ila jannatil kurubati ya Allah keluarkan kami dari kegelapan kebodohan dari gelapnya kebodohan dan gelapnya keraguan kepada cahaya pengetahuan dan ilmu ya Allah keluarkan juga kami ya min wuhulis syahawati dari kemudian kobangan dosa lumpur syahawat ila jannatil kurubat kepada keindahan kedekatan diri denganmu keindahan kenikmatan ibadah kepadamu amin ya Allahumma akhrijna baik saya Muhammad Ratib al-Nablusi ya mengatakan bahwa wa qada'adda ba'addul ulama ya wa qada'adda ba'addul ulama sebagian ulama menyebutkan ya hari ini kita belajar tentang al-Rahman ya sebagian ulama telah menyebutkan wa qada'adda ba'addul ulama hadhal isma nama ini ismallahil a'lam ya nama Allah yang teragung jadi al-Rahman ini adalah ismun satu nama Allah yang mana dia merupakan ismullahil a'lam diantara nama-nama Allah yang agung ismullahil a'lam nama-nama Allah yang agung berarti ada nama-nama Allah yang biasa gak begitu juga sih ya tapi ini disebutnya ismullahil a'lam liqaullahi ta'ala sebab ada firman Allah quli da'allaha awidya'urrahman ya surah al-isra ayat 110 quli da'allaha oke quli da'allaha awidya'urrahman Panggillah nama Allah Serulah Allah Dengan nama Allah tadi itu Serulah Allah Atau serulah Ar-Rahman Lihat ya Di sini Allah mesejajarkan Lafzul jalalahnya Di ayat yang sama Dengan Ar-Rahman Nanti ada hikmannya Bukan berarti nanti ini kesetaraan tidak Jadi Dengan berdasarkan ayat ini Surah Al-Isra Ayat 110 Kita disuruh memanggil Allah Atau memanggil Ar-Rahman Ya Ar-Rahman Ya Ar-Rahman Dengan nama yang mana saja kamu suruh Yakni dengan nama Allah kah Atau dengan Ar-Rahman kah Falahul asma'ul husna Maka dia memiliki nama-nama yang baik Kita lanjutkan nanti Insya Allah Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.